Dan Anda masih bersama kami, Fafi Biay, dalam Bahasa Indonesia, dengan saya, Rosvita Nimpunokhayat. Dan tamu kita adalah Ilwan Pisa, seorang fotografer dan seorang videografer, dan mungkin dalam waktu dekat akan menjadi... Dan ini saya masih mau nanya, jadi tadinya fotografi, senang jadi fotografer dan memang kita... Saya lihat hasilnya sudah bagus-bagus. Kemudian, misalnya orang minta, misalnya bikin film clip, lalu apakah Ilwan yang tentukan, apa yang kita ambil, atau si klien yang tentukan, saya maunya kamu ambil ini, 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 gitu. Memberi masukan, maksudnya. Iya, jadi dua tipe ya, seperti itu ya, kalau misalkan ada klien yang kayak gini misalkan, aku punya lagu, seperti ini ceritanya, menurut kamu Ilwan, seorang videografer, maunya seperti apa, kira-kira gitu, satu. Kemudian, seluruh idea itu bakal punya directornya, yang videografernya. Dia udah videografer itu banyak ya, udah jadi director, udah jadi scriptnya, udah jadi videografernya, udah editornya, jadi semua is on his head. Iya, betul. Kalau misalkan dia punya crew, berarti crewnya dibagi-bagi lagi, oke kamu bagian kameranya, kamu bagian lightingnya yang megang, kamu bagian ininya yang megang, segala macam. Jadi kalau udah videografer itu udah punya semua, jadi kalau misalkan saya kerja sendiri, I do everything for myself, gitu. Itu satu ya, orang tipe klien. Kalau tipe klien yang lain kayak gini, dia, karena mungkin kreatif, she know what she want, gitu, atau he know what he want, atau they know what they want. Itu datanya, aku punya lagu baru, aku mau videonya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gini. Aku maunya di pantai, atau aku maunya di hutan, aku maunya di taman seperti ini, dan aku mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu berarti udah punya. Tinggal mencocokkan dengan directornya atau videografernya, how we can achieve that. Luar biasa. Nah, ini untuk masa depan, jadi selain videografer untuk film klip, ngambil video apa lagi? Sebenarnya ya, sebenarnya sekarang lagi, aduh ini rahasia terbongkar. Nggak apa-apa, nggak ada yang dengerin banget. Jadi saya mau buat film pendek. Jadi film pendek, yang filmnya pendek banget, mungkin maksimal itu cuma 15 menit filmnya. Isinya apa? Isinya tentang apa aja yang bisa menyampaikan pesan-pesan di film itu untuk penonton. Begitu? Aduh, saya nggak jadi bintangnya nih. Ini kayaknya di SBS, ada juga itu yang short movie, yang temanya juga gitu. Cuma 7 menit tulisnya. Tapi ada pesannya itu loh, bagus. Jadi sekarang ini di Youtube. You have a Youtube. I have a Youtube, ya. Jadi kalau misalkan apapun yang karya saya akan saya taruh di Youtube, namanya Pesa Photography, Youtube channelnya. Kenapa nggak Pesa Videography? Ya, jadi saya pikirnya oke, kemarin kan Pesa Photography itu karena foto. Jadi video aja gitu, film-film mungkin. Insya Allah, amin. Jadi saya mau ganti, kira-kira apa ya? Pesa Productions. Itu lebih luas, Bu. Benar, itu juga temenku yang udah pakai Production. Jadi aku nggak mau pakai Production. Oh, tapi Production itu umum loh. Misalnya di seluruh dunia, MGM itu Production. Itu yang di Hollywood itu Production. Productions. You produce something kan dalam hal ini gitu. Takutnya kalau hanya bisa fotografi, orang tuh pikir ah dia tukang fotografi aja. Iya makanya kayak gitu. Sedangkan kalau video nanti dia nggak bisa ngambil foto. Benar. Karena biasanya kalau orang menikah misalnya, mereka kan mau di video semuanya. Video juga fotografi juga. Mereka juga minta fotografi untuk di album. Iya, jadi saya juga udah punya rencana misalkan 2121 nanti. Saya punya namanya ada beda gitu loh. Jadi itu bisa. Nah ini rencananya. Jadi mau di sini mempromosikan diri? Di Adelaide? Berpusat di Adelaide? Atau pindah ke kota lain? Saya maunya dua-duanya ya. Karena saya kan basicnya di Perth. Di sini tinggal di Adelaide sementara. Karena kan Covid kemarin kan. Jadi sekarang WA udah buka bordernya. Jadi saya mau balik. Jadi saya mungkin nanti kalau misalkan. Saya udah ngomong semalam sama Barry sama Julie juga. Kalau ada yang kenal, halo. Kita mau buat film pendek kayak gitu. Ya ada project lagi depannya. Jadi nanti mungkin beberapa hari saya stay di sini di Adelaide. Jadi bisa buat project itu sama mereka. Dan kita akan sangat beruntung kalau misalnya Ilwan mau tinggal di Adelaide. Karena Adelaide itu betul-betul membutuhkan. Karena kita belum ada orang Indonesia yang bisa mengambil video dan fotografi yang profesional. Terima kasih. Maksudnya saya juga tukang foto. Tapi kita tukang aja kalau tukang tekan. Belum profesional. Dan Anda masih bersama kami, 5 EBI dalam bahasa Indonesia. Dengan saya, Roswita Nimpunohayat. Dan tamu kita adalah Ilwan Pisa. Seorang photographer dan seorang videographer. Mungkin dalam waktu dekat akan menjadi filmmaker yang luar biasa. Jadi rencananya setelah membuat. Rencananya sekarang mau membuat film. Short film. Ya, jadi rencana sekarang ini saya mau buat film. Di Adelaide sama di Perth juga. Jadi saya lagi membutuhkan orang-orang untuk kontribusi. You know, asisten ini. Atau untuk jadi ini di aktor atau pembantu ini. Segala macam dalam pembuatan film itu. Jadi kalau siapa yang mau ikut terlibat, let me know. Cari saya di Instagram Ilwan Pisa. Di Facebook juga sama. So, I'll talk you there. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, dan hanya sekian acara kita pada siang hari ini. Bersama Saudah Kabel. Bersama Ilwan Pisa. Dan saya, Rosvita Nyimpunokayat. You have been listening to the Indonesian Language Program on 5EBI-FM.